Dina Sosial Kota Jambi menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kota Jambi Tahun 2021 pada selasa 30 November 2021 bertempat di Aula Dina Sosial Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri mitra kerja Dina Sosial Kota Jambi yakni Perwakilan Bolok, Bank BRI Cabang Jambi dan BRI Cabang Abunjani, Badan Statistik Kota Jambi, serta diikuti oleh para camat dan lurah di Kota Jambi dan para pendamping Bantuan Sosial Kota Jambi. Kepala Dina Sosial Kota Jambi Novi Arman menuturkan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Dina Sosial Kota Jambi guna mengevaluasi serta mencari rumusan yang terjadi di lapangan selama penyaluran bantuan dilaksanakan, khususnya dalam penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Pagi hari ini kami melaksanakan Rapat Dikor, tim koordinasi penanganan bantuan pangan tahun 2021. Pelaksanaan Rapat Dikor ini adalah semester kedua, karena dalam satu tahun kami melaksanakan Rapat Dikor ini dua kali, semester pertama dan semester kedua. Di sini hadir dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi, kemudian dari Perwakilan Dulog, Perwakilan Belmi, kemudian Camat, kemudian para lurah dan juga para pendamping bantuan pangan sosial ini. Di dalam Rapat Dikor ini tentunya akan mencari rumusan terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama menyangkut masalah penyaluran bantuan pangan kepada para KPM, keluarga penerima manfaat. Novi Arman juga menuturkan dalam penyaluran bantuan pangan kepada KPM ini masih ditemukan beberapa tunggakan-tunggakan pada pihak Bulog oleh pihak Iwarung pada perode lalu. Di mana dalam rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Dina Sosial Kota Jambi juga meminta kepada kelompok usaha bersama untuk dapat segera melunasi tunggakan tersebut, serta membahas terkait perluasan Kartu Kesejahteraan Sosial oleh pihak BRI yang akan disalurkan kembali.